Kelompok negara emerging market yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS dimilai semakin kuat. Politisi Perancis mantan MEP Florian Filippo mengakui bahwa BRICS telah jauh melebihi G7 dalam hal potensi ekonominya. Dikutip dari Riano Fosti, Filippo mengungkap bahwa BRICS memiliki 31,5% dari PDB Global, sementara G7 30,7%. Menurutnya kesenjangan ini masih akan bisa terus meningkat. Filippo menyebut G7 masih terjebak di dunia dekaden lama karena Uni Eropa dan NATO. Pemimpin gerakan Patriots itu terus-menerus mengkritik negara-negara barat atas kebijakan anti-Rusia mereka dan pasokan senjata ke Ukraina. Karena itu, dia menuduh Presiden Emmanuel Macron berusaha melancarkan Perang Dunia Ketiga dan membahayakan keamanan Perancis. Diberitakan sebelumnya, Forum Ekonomi BRICS segera merealisasikan rencana penggunaan mata uang tunggal. BRICS dinilai memiliki banyak peluang untuk menciptakan mata uang sendiri, terlebih ada bumbu Cina dan Rusia, di mana mata uang mereka semakin menguat. Dikutip Kompas.com dari Livemin, rencana mata uang baru dari BRICS tersebut disampaikan oleh anggota Parlemen Rusia, Alexander Babakov. Ia menerangkan kelompok ekonomi negara-negara itu berupaya tidak tergantung dengan dolar Amerika Serikat atau Euro. Dilansir dari First Post, tindak lanjut mata uang baru itu akan dibahas kembali pada KTT BRICS di Afrika Selatan pada Agustus mendatang. Diketahui, ide mengenai mata uang baru BRICS rupanya diinisiasi oleh Rusia. Hal ini karena negara itu menghadapi sanksi ekonomi yang berat dari barat atas operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Babakov mengatakan bahwa Rusia dan India akan mendapat manfaat paling banyak dari mata uang baru ini. Usulan mata uang tunggal dari berbagai negara ini ternyata juga sudah sempat datang 4 tahun yang lalu. Selain itu, di dalam BRICS, transaksi perdagangan antara dua negara juga sudah banyak menggunakan mata uang masing-masing. Jadi, mereka kini tidak lagi bergantung pada dolar Amerika alias greenback. Menariknya, negara anggota BRICS saat ini juga menjadi salah satu negara yang perekonomiannya sedang berkembang. Terlepas dari tujuan politik, BRICS jenilai memiliki kemampuan secara ekonomi yang mumpuni. Peluang lainnya datang dari Rusia dan China yang tidak bergantung pada pembayaran lewat visa dan master. Pilihan itu lantaran Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga cukup tinggi sehingga berdampak pada kenaikan kartu kredit visa dan master. Terima kasih telah menonton!